Anda menyaksikan news update, KPU Kota Solo mendatangi kediaman Ibunda Presiden Jokowi Dodo, Sujiadmi Noto Miharjo. Kedatangan KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada Serentak 2018. Sujiadmi dipilih sebagai warga Solo pertama yang dicocokkan datanya oleh petugas panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDP KPU Kota Solo. Petugas KPU sengaja memilih Ibunda Jokowi karena Ibunda Jokowi merupakan figur yang dapat menginspirasi pemilih Kota Solo. Setelah dilakukan coklit, petugas kemudian menempelkan stiker di rumah yang ditempati sebagai tanda sudah dicoklit data. Dari situ diketahui kapan jadwal dan tempat memberikan suara di Pilgub Jawa Tengah nanti. Program mencocokkan dan meneliti data pemilih merupakan salah satu tahapan Pilkada yang digelar mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018 mendatang secara nasional. Sementara itu KPU Jawa Tengah menargetkan 140 ribu orang untuk dicocokkan datanya di wilayah Jawa Tengah. Ibu sangat kooperatif, jadi itu yang bisa menginspirasi kami menjadikan beliau sebagai leader opinion ya untuk di Kota Surakarta. Agar ini menjadi sebuah contoh kepada masyarakat semua terkait dengan ini tokoh yang sangat kooperatif, beliau sangat ramah, kemudian menyambutnya dengan baik, cair semua.